selamat menikmati anak-anak, kalian selama ini belajar dari rumah, belajarnya bersama ayah dan ibu jadi bapak ibu guru kalian akhir-akhir ini adalah ayah dan ibu kalian menurut ya pada mereka, bapak ibu guru kalian yang ada di sekolah hanya bisa memantau dan hanya bisa memberikan arahan apabila kalian kesulitan hari ini ibu Efi akan mengajak kalian belajar bersama lagi melalui video pembelajaran sebelum pelajaran kita mulai mari kita berdoa seperti biasanya supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang barokah dan manfaat ilah hadratin nabil mustafa sayyidina muhammadin sallahu alaihi wasalam wa ala alihi wa aswajihi wa dhuryatihi sayu lillahi laumul fatiha a'udzubillahiminasyaitonirrojim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina swiratul mustaqim swiratul ladhina an'amta alaihim ghairi almagdubi alaihim walabdallin amin raditu billahi rabbah wabil islami dina wabimuhammadin nabiyah wa rasulah robbi sidhni ilmah warzukni fahmah amin ya robbal alamin nah sekarang Bu Efi akan mengajak kalian belajar bersama di pelajaran IPS dengan KD-nya menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN ini sudah pernah kita pelajari juga di semester 1 jadi kita ulang dan kita perdalam lagi materinya kita ingat-ingat lagi ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang meliputi negara-negara kawasan regional Asia Tenggara termasuk Indonesia ASEAN dibentuk bukan hanya karena kesamaan geografis anggutannya saja ASEAN dibentuk karena adanya keinginan kuat negara anggota untuk membangun kerjasama yang erat di bidang ekonomi, sosial termasuk pengembangan kebudayaan masing-masing negara anggota didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 ASEAN berdiri dengan adanya deklarasi perbara yang diprakarsai dan ditandatangani oleh 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand dan dikala itu Indonesia diwakili oleh Adam Malik sekarang kita masuk ke peran Indonesia dalam ASEAN yang pertama adalah pelopor pendiri ASEAN artinya Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik menjadi salah satu negara pelopor pendiri ASEAN selain keempat nama pendiri ASEAN yang lain peran yang kedua yaitu salah satu pemimpin ASEAN artinya pada saat kepemimpinan Presiden Soeharto Indonesia pernah menjadi salah satu pemimpin ASEAN yang ketiga tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN atau KTT ASEAN Indonesia sebagai negara anggota ASEAN sudah mendapatkan kepercayaan untuk mengadakan KTT ASEAN ada beberapa kali KTT ASEAN diadakan di Indonesia waktu itu yang pernah adalah di Jakarta dan di Bali seperti dicetusnya ada nyamaya masyarakat ekonomi ASEAN itu juga pada saat KTT yang ada di Indonesia kemudian yang keempat adalah menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara artinya Indonesia merupakan negara yang termasuk selalu aktif dalam membantu menjaga perdamaian dunia jadi di saat negara-negara di lingkungan ASEAN ini ada yang mendapatkan rongrongan dari negara lain dia akan tentara-tentara Indonesia akan ikut untuk pengamanan di negara-negara ASEAN berikutnya adalah peran Indonesia dalam bidang ekonomi dan bisnis yang artinya Indonesia juga terlibat aktif dalam pengembangan startup bisnis jadi di sini Indonesia selalu aktif dan berperan di bidang ekonomi dan bisnis yang keenam peran Indonesia adalah memastikan kesentralisasi ASEAN yang artinya negara Indonesia ini mempunyai peran penting dalam memastikan sentralisasi ASEAN atau asosiasi South East Asian Nation lanjut masih ada empat lagi peran Indonesia dalam ASEAN yang ketujuh adalah pendirian pusat studi ASEAN di berbagai wilayah di Indonesia negara Indonesia melalui kementerian luar negeri terus membentuk dan menggerakkan pusat studi di ASEAN jadi di negara ASEAN ini di organisasi ASEAN ini negara-negara yang bergabung di ASEAN ini ada istilah pertukaran pelajar pertukaran pelajar ini nantinya misalkan seperti pelajar Indonesia dia akan dikirim ke Brunei, dikirim ke Malaysia, dikirim ke Singapura untuk apa? untuk belajar kebudayaan-kebudayaan yang ada di negara tersebut sama juga dengan negara-negara yang lain misalkan Singapura mengirim pelajarnya untuk belajar ke Indonesia dan di sini negara Indonesia memberikan tempat-tempat atau pusat-pusat pembelajaran yang nantinya untuk menampung pelajar-pelajar atau studi studen-studen yang dari luar itu untuk belajar di lingkup ASEAN yang berikutnya adalah peran Indonesia dalam pengawasan narkotika artinya menjadikan seaport seaport itu artinya pelabuhan sebagai daerah perbatasan pengawasan narkotika dan prekursor narkotika selain airport dan Indonesia sebagai salah satu inisiatornya jadi biasanya perdagangan narkotika itu sistemnya penyeluntupan dia biasanya akan turun itu di bandara ataupun pelabuhan jadi Indonesia mempunyai inisiatif untuk memberhentikan atau memutus mata rantai pengedaran narkotika ini selain kita hadang di bandara juga kita harus hadang juga di daerah pelabuhan yang kesembilan adalah peran Indonesia dalam bidang maritim kita kenal Indonesia adalah negara maritim kenapa negara maritim? karena lebih luas daerah perairan dibanding daratan nah dengan adanya kondisi geografis Indonesia yang menjadi negara maritim Indonesia sangat berperan di bidang maritim yang pertama adalah Indonesia selalu berupaya aktif buat mendorong penguatan kerjasama keamanan maritim terhadap negara-negara lain yang kesepuluh atau yang terakhir peran Indonesia adalah memberikan bantuan kemanusiaan artinya Indonesia aktif dalam menjaga perdamaian dan kawasan ASEAN jadi Indonesia selalu aktif memberikan bantuan ke negara-negara yang lain misalkan di negara Malaysia atau Singapura mendapatkan musibah bencana alam di negara Indonesia pun akan digerakkan untuk memberikan bantuan atau support kepada negara yang mendapatkan musibah itu tadi 10 peran Indonesia dalam ASEAN akan tetapi masih banyak lagi peran-peran Indonesia selain yang kesepuluh ini kalian bisa mencari sendiri informasinya boleh lewat Google, internet, berita-berita di televisi, koran atau majalah apapun terserah untuk menambah wawasan kalian karena tidak semua informasi bisa kalian dapatkan dari sekolah yang berikutnya adalah kita langsung masuk ke kesimpulan kesimpulannya apa? Indonesia termasuk salah satu negara yang menggagas dibentuknya organisasi ASEAN karena pelopor pembentukan organisasi ASEAN tadi ada empat negara diingat-ingat Indonesia, Malaysia, Singapura dan dan apa anak-anak? coba diingat-ingat sendiri oke PR-nya itu bukan PR sih silakan kalian ingat-ingat kalian buka lagi slide Bu Evi yang tadi berikutnya Indonesia selalu turut berperan dalam segala kegiatan yang dirancang ASEAN baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan keamanan jadi negara kita Indonesia ini selalu berperan aktif dalam kegiatan di organisasi ASEAN mungkin itu saja pendalaman kita pada pagi hari ini karena sebelumnya sudah kita ulas tentang ASEAN mulai dari pembentukan siapa saja yang membentuk deklarasi bangkok dan lain-lain sudah kita bahas di semester 1 untuk mengulangnya bisa kalian cari lagi videonya yang pernah Bu Evi tampilkan di semester 1 untuk belajar dan pemantapan lagi mungkin itu saja yang Bu Evi sampaikan pada pagi hari ini tetap kalian selalu jaga kesehatan disiplin waktu dan jangan lupa berolahraga tetap kita laksanakan 3M memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan karena kita hidup masih di dalam masa pandemi sambil kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir baik anak-anak sebelum kita akhiri mari kita berdoa untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Bu Evi ucapkan atas perhatiannya mudah-mudahan apa yang Bu Evi berikan hari ini bisa menjadi ilmu yang manfaat untuk kalian semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh